Jadi menurutmu kuliah itu penting gak? Kuliah itu hanya untuk buat tulon catan saja Kuliah, luweh sukses untuk orang segera kuliah Enggak, ini bukan pengangguran, dia lanjut study lagi Nah gitu, jadi gua eksplorasi kuliahku tetap ada manfaatnya Iya Rabeq Itu sudah edit loh Iya, rata edit langsung full Serius? Jancok Jika kalian suka sama konten-konten kita silahkan bantu share Dan jika kalian gak suka silahkan unlike aja So, enjoy the next video Jadi profil si temen saya Mas Afik namanya Nah dia itu dulu pernah sekolah ya Sekolah sama bodoh di YPRU Guyangan Tranggil Pati Nah itu alumni Guyangan dia guys Setelah di Guyangan Dia lanjut di Universitas Itu, Science Quran University Yang di Wonosobo Kampangannya Unsik lah Universitas Science Quran Nah itu sampai S2 disana Dan dia lanjut jadi dosen tetap disana Udah tetap ya Semoga habis ini Pak Kamal faham Pak Kamal, rungok no ke Pak Kamal ini orang mana di Gakinepek? Orang mana nih? Aku tak tahu ini bila-bila gak tahu Yang ini mampir ngubungi mas Aku pengen podcast ya Harus dijemput Kayak ngapin-ngapin Pak Kamal Bila aku sih Kan poin saya itu poin gue Ya Allah ya Allah Masuk materi yang lebih berbobot Pak Oke Jadi menurutmu kuliah itu penting gak? Yang penting kita tahu Apa arah hidup kita dulu Arah hidup Arah hidup Kita pengennya apa Kita kejar Kuliah itu hanya untuk batu loncatan saja Bangku kuliah itu Enggak melulu sebagai kunci kesuksesan seseorang Soalnya gini Urung mesti orang yang kuliah Luwes sukses untuk orang yang kuliah Anda betul Nah ini Arah 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 Enggak ini bukan pengangguran Dia lanjut tadi lagi Nah gitu Jadi gua explore tuh Ini Ini Enggak gini loh Kalau masalah Gua main YouTube Ya itu emang passion yang saat ini gua tekunin Sek ancen passion ku nengkainnya Tak rasa aku nyaman disini Yaudah aku tekunin gitu Bukan kok aku ancen Tidak memanfaatkan ijazahku Jok kuliahku Orang ono manfaat Itu enggak Kuliahku tetap ono manfaat Betul Menurutmu Aku lagi Orang-orang Masuk kembali Jadi kadang aku Kadang Yang mahiris Itu bisa di edit Ini ratanya edit langsung full Serius Janco Ini editorku malesan kaya Kalau Bedaan antara Perbedaan antara orang kuliah dan enggak ya Kuliah itu Juga enggak menjamin Seseorang cepat menemukan judul Contohnya temen gue nih Dia udah lulus S2 Udah jadi dosen Tapi masih Hmm Hehehe Sempat Sempat, sempat pernah mau ke jenjang yang lebih serius Sempat mau? Sempat pernah Mau nge-share ceritanya gak? Gak usah sih Gak gini aja, share pengalamannya Share pengalamannya, tapi gak usah sebut namanya Pasti orang-orang udah pada tau Orang siapa seluruh Indonesia yang nonton? Gak tau, gak usah sebut inisial Pokoknya si A, si B gitu aja Ayo mantan Kita berteman tuh sudah berapa lama ya? Wah sui, Pak Apa dia kekancaran ini awet? Kita berteman dari 2008 Aku masuk MDPA Oh enggak, berarti 2009 Saya kelas 9 Kita sekelas itu Rp3 saja ya, untuk informasi Anda Saya sekelas sama Mas Ali itu dari kelas 1 SMA Bener ya, serius? Sampai lulus kuliah S1 Bayangin berapa tahun tuh sekelas Sekelas terus? Sekelas terus Ya aku, biar sempat curiga, Pak Sebelum aku nikah, apakah dia jodohku? Wah, ada pertanyaannya Dan ternyata Kamu jodoh orang lain Aku orang bucu Aku, ano, Pak Jujur ya Aku mempertanyakan status Apa ya? Ketertarikanmu Jangan-jangan kamu mahu Astagfirullahalai Lagi orang bucu-bucu Hei, konco sekelas kita ya Temen sekelas kita Singurung bucu Sopo Kue to Gini ya, tak kasih tau ya Memang Berbuka puasa itu Oh, analogi Sebaiknya Disegerakan ya Tapi kan masalahnya Tahun, mahirip itu Enggak bareng-bareng, Bro Oke Nah, mahirip itu Setiap kota ada interval Waktunya masing-masing Begitupun juga dengan jodoh Oke Jadi Mungkin fase saya Sekarang ini Bukan ke jenjang pernikahan dulu Tapi ke lebih ke Mungkin ke karir dulu ya Ke karir gitu Ini alasan aja sih Alipi ya? Enggak laku-laku Enggak, katanya gini Denger-dengar ya kan Dan Kalau temen-temen kan udah pada tau Katanya lu Belum Enggak pacaran Itu karena Lu pernah disakitin cewek Bener? Kok kayak mau nangis sih? Nangis aja gak apa-apa Studio Studio Mayer itu bebas Buat orang yang mau nangis Enggak bener-bener banget Tapi Begitulah kira-kira Oke Ini sekalian promo ya Buat bantu temen lah Mayerista Rapopo Mayerista yang punya kenalan Jumlo dan siap nikah Itu langsung aja tulis di kolom komentar Nanti Kita kontakin sama mas Afik ini Saya gak punya Instagram Jangan tanya Instagram saya Serius dia gak punya Instagram Dan Ya gue juga awalnya juga ngira Ini bocah bohong kali ya Ini anak bohong Karena Ya Zaman sekarang Kau ada Instagram Kayak Sakolot-kolotnya wong lah Zaman sekali loh ya Nah gitu Nah alasanmu gak pake Instagram itu apa-apa? Alasan saya itu karena kan Bukan Ya pertama itu bisa Bisa juga Karena saya gak Gak begitu butuh Dengan Instagram sih ya Kemudian Waktu saya itu udah terlalu Banyak terforsir dengan Media sosial yang ada Oke Sementara saya cuman pake WA Telegram sama Facebook Itu saja sudah Terlalu memforsir waktu saya Oke oke Apalagi kalo pake Instagram dan lain-lain Oh Twitter main gak? Enggak Padahal Twitter link Apa? Rahasia Saya inginnya balik aku takon Saya kan kue was lost S2 Udah jadi desain Ada rencana Mau lanjut ke S3 gak? Ada Ada Itu termasuk dari Planning saya Saat ini Dari Ada tiga planning besar Dari Beberapa planningnya ada Telatunya itu Bisa lanjut Study lanjut ke Enggak Tiga Itu gue pengen tau semuanya Yang pertama kan ada Planning untuk Lanjut S3 Yang dua ini apa? Yang Satunya itu Tentu menikah Nikah? Ya menikah Yang satunya itu Bisa publish Journal international Wow Amin amin Kita doakan ya teman-teman Semoga Mas Afiq ini Bisa publish International journalnya Amin amin Dan dia juga Semoga Apa ya Cita-cita dia Untuk lanjut ke S3 Juga dimudahkan oleh Allah Amin Terus gini Baru ini tak bongkar di Dunia Studio Maher Makasih loh Aku merasa teristimewa banget Baru ini tak bongkar di dunia Baru ini tak bongkar di dunia Jadi teman-teman Orang yang Bintang tamu kita lah ya Bintang tamu kita di studio Maher Itu terpilih lah ya Yang terpilih Orang-orang pilihan itu dapat souvenir Nah itu di atas itu souvenir yang Kita bagikan ke bintang tamu kita Jadi kalau kalian merasa Apa ya Pengen podcast Dan podcastnya itu ada isinya Itu silahkan datang ke studio Maher Kita bahas Habis dapat souvenir Enak kan Mau ngobrol to Ke souvenir Oke Hai Marista Sekarang saya mau mencoba Ambil posisi dari Mas Al Dari tadi saya ditanya-tanya terus Sama Mas Al Sekarang gantian Mau tanya ke Mas Al Stay here Studio Maher Sub indo by broth3rmax